Intro Anda masih bersama kami dalam presisi siang. Meluapnya debit air sungai Barito yang disebabkan curah hujan yang cukup tinggi mengakibatkan banjir di desa Juking Pajang, Kabupaten Murung Raya. Ketinggian air di desa Juking Pajang mencapai 2 meter. Warga desa Juking Panjang, Kabupaten Murung Raya kembali diterjang banjir akibat meluapnya sungai Barito karena curah hujan yang cukup tinggi Rabu 29 November 2023. Posisi desa Juking Panjang yang sangat rendah dan terletak sangat dekat dengan sungai Barito menyebabkan ketinggian banjir cukup dalam. Banjir menyebabkan rumah warga desa Juking Panjang terendam dan akses jalan terputus karena ketinggian air yang mencapai 2 meter. 50 kepala keluarga dan 120 jiwa terdampak banjir akibat meluapnya sungai Barito. Personel Babin Kamtipmas, desa Juking Pajang, Aibda Rodi Debi memantau langsung perkembangan banjir serta membantu proses evakuasi warga dengan menggunakan perahu. Bantuan yang dilakukan merupakan wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat. Polri tidak hanya bertugas dalam pengamanan saja namun juga membantu masyarakat yang mengalami musibah. Dengan curah hujan yang tinggi, warga desa Juking Panjang diminta selalu waspada dan siaga. Untuk mengetahui kondisi terkini, saat ini kita sudah terhubung dengan Babin Kamtipmas, desa Juking Pajang, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Aibda Rodi Debi. Selamat siang Pak, salam presisi. Selamat siang, salam presisi Ibu. Pak Rodi, bagaimana kondisi di sana saat ini? Terima kasih Ibu. Untuk sementara situasi di sini tetap aman. Untuk debit air masih meninggi begitu Ibu, kurang lebih 2 meter. Pak Rodi, apakah bisa diperlihatkan pada pemirsa Polri TV kondisi banjir di sana saat ini Pak? Terima kasih Ibu untuk debit air di desa Juking Pajang ini semakin meluap Ibu. Jadi untuk sementara 2 RT yang terkena banjir Ibu, RT 1, 2, 6, dan 7 begitu Ibu. Saat ini Anda masih di lokasi banjir, mungkin bisa diperlihatkan Pak Rodi pada pemirsa Polri TV bagaimana kondisi banjir di sana saat ini Pak? Kurang jelas Ibu, kurang jelas. Baik, baik. Bapak saat ini terjun langsung di lokasi banjir begitu Pak? Betul Bu, saya di posisi banjir Ibu. Jadi di sini, di RT 1 ini banjirnya untuk jumlah KK-nya 50 KK begitu Ibu. Baik. Pak Rodi, tadi Anda mengatakan bahwa debit air belum turun dan masih terus naik begitu Pak. Kira-kira sudah setinggi apa untuk debit air ini Pak? Ya, terima kasih Ibu. Untuk di RT 1 dan 2 ini kurang lebih 2 meter, Ibu. Itu pun masih mengalami kenaikan begitu Ibu. Baik. Pak Rodi bisa diperlihatkan dari kamera handphone Bapak, tinggi air sudah sampai mana? Di badan Bapak sudah setinggi apa Pak? Di tempat saya berdiri ini kurang lebih 1 meter setengah Bu, agak ini. Di samping saya lebih 2 meter Ibu, ketinggiannya. Baik. Boleh diperlihatkan lebih jelas Pak untuk kamera handphonenya, mungkin diturunkan? Baik. Sudah hampir sedada orang dewasa begitu ya Pak ya? Betul Ibu. Baik. Pak Rodi, sebetulnya apa yang menyebabkan banjir ini terjadi Pak? Terima kasih Ibu. Kebetulan banjir ini kebetulan yang pertama dekat dari sungai Barito. Dan yang kedua curah hujan semakin meninggi gitu Bu, semakin hampir setiap malam ada hujan. Baik. Efek apa yang ditimbulkan akibat dari banjir ini Pak? Baik. Pak Rodi, dapat mendengar suara saya Pak? Pak Rodi, apakah? Ya, mendengar Bu. Ya, baik. Efek apa yang ditimbulkan dari banjir ini Pak Rodi? Pak Rodi, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah kedengaran Bu, suara Ibu sudah kedengaran dengan jelas. Baik, baik. Pak Rodi, apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk membantu warga yang terdampak banjir ini Pak? Oke, terima kasih Bu. Jadi upaya kami selalu memberi himbawan dan untuk yang kena banjir kami membantu untuk evakuasi begitu Ibu. Baik. Pak Rodi, tadi Anda mengatakan ada kurang lebih sebanyak 50 kepala keluarga begitu ya yang terdampak banjir. Terakhir Pak Rodi, apa himbawan yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat mengingat sudah mulai memasuki musim hujan? Terima kasih Ibu. Jadi untuk himbawan kami selalu hati-hati karena debit air ini semakin meninggi. Dan untuk aktivitas kami saya selaku babin kamtikmas selalu standby di desa gitu Ibu membantu masyarakat yang ada di desa. Baik. Baik. Terima kasih Aibda Rodi Debi, Babin Kamtikmas desa Jukim Pajang atas waktunya telah bergabung bersama kami dan menginformasikan situasi terkini banjir di sana. Salam presisi Pak. Terima kasih, salam presisi. Pemirsa tetaplah bersama kami, presisi siapkan segera kembali. Terima kasih, salam presisi.